Sementara yang saya kasihi, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bersatu dalam dua. Terima kasih Tuhan buat kehidupan tenaga baru dan kesehatan yang masih kami rasakan. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa roh kudusmu mengajari kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu, agar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Sementara yang saya kasihi, firman Tuhan, renungan bagi kita pagi ini, diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian bunyinya. Cuman yang saya kasihi, dunia tempat kita tinggal sekarang adalah bukan tempat kita selamanya. Kita hanya hidup sementara di dunia ini dan seperti kita berjalan menuju satu tujuan. Bahwa kita memiliki tujuan, yaitu di tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu di sorga. Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa perjalanan kehidupan kita di dunia ini seperti kita hidup sementara tinggal di perkemahan. Di mana pada saatnya nanti kita akan tinggalkan kemah, kemudian kita pergi menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Dan digambarkan bahwa kemah tempat kita sementara ini dengan tubuh kita. Dan setelah kemah ini dibongkar, maka kita akan pergi masuk ke tempat yang sudah Tuhan sediakan, yaitu kemah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu di sorga. Cuman yang saya kasihi, kita berada di tengah-tengah dunia ini, adalah kita menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, dan pergumulan hidup. Semuanya itu kadangkala membuat kita sedih, membuat kita lelah, membuat kita mungkin akan merasa terpuruk dalam kehidupan kita. Namun kita memiliki keyakinan, di mana jika kita mengandalkan Tuhan, kita memiliki semangat baru, pengharapan yang hidup. Kita akan memiliki kekuapan baru untuk terus berjuang mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan memenangkan perkara, demi perkara dalam kehidupan kita. Dan kita pada akhirnya akan menghadap Tuhan. Karena itu selagi kita masih berada di dunia ini, kita juga harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan apapun itu yang boleh kita lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, pada akhirnya nanti kita akan pertanggung jawabkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan akan memberikan kepada kita upah setimpal dengan apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Karena itu kita hendaknya memakai kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Memuci, memuliakan nama Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa kita tidak terus berada di dunia dan pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia dan karena hidup kita hanya sementara, mari buat yang terbaik dalam kehidupan kita demi kemuliaan nama Tuhan, membawa sukacita bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena kita sudah menerima berkat yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita dari Tuhan. Baik berkat untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, demikian juga untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Karena itu mari kita terus terhubung dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga semua yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada akhirnya benar-benar kita layak di hadapan Tuhan, layak di kerajaannya, di tempat yang tidak kita buat, tetapi di tempat yang Tuhan sediakan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, itu adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan, boleh kita syukuri dengan kita melakukan kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita, kini dan selamanya. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kembali bagi-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, di mana kami hanya hidup sementara di dunia ini. Dan jika Tuhan memberikan kesempatan kehidupan bagi kami di dunia ini, itu karunia yang Tuhan berikan dan harus kami pakai. Kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Apapun penderitaan, apapun pergumulan tantangan kehidupan yang kami alami di dunia ini, biarlah kami bersandar kepada Tuhan dan tidak putus asa. Dan pada akhirnya, kami memenangkan setiap perkara. Dan biarlah pada akhirnya, saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kami didapati boleh layak menerima kehidupan kekal. Karena kami tetap beriman teguh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan dalam melakukan aktivitas hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang terus kami muliakan jadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah engkau menolong setiap jemaat-Mu. Dalam setiap aktivitas hidupnya, dalam setiap kerinduan hatinya. Biarlah Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur bagi. Amin. Jemaat Tuhan, kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua. Sialam. Sialam.